pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik hari ini aku mau bikin takjil, candil, dan bubur sum-sum dengan bahan-bahan sederhana hasilnya mantap sekali, jadi 15 kotak langsung aja kita siapin bahan-bahannya ini aku punya ubi manis yang udah dikupas kupasnya boleh kecil-kecil biar dia lebih cepat empuknya, mau dikukus boleh aku direbus aja ya, yang mana lebih mudah kita lakukan yang jelas dia harus empuk sambil menunggu dia empuk, aku mau bikin ubur sum-sumnya ini aku pakai santan yang cair ya jadi santan instan yang kental itu dicampur dengan air kalau mau yang santan kental gitu aja langsung silahkan langsung aja semuanya, si tepung beras dan santannya juga garam langsung aja, kalau mau bisa diisi beberapa tetes pasta pandan atau mau pakai air daun suji juga bisa aku warna putih seperti ini saja ya ini apinya belum nyala, aku mau sampai dia teraduk rata dulu ini dimasak di api besar dulu ya sampai dia menghangat, terus mulai mengetal baru diturunkan di api kecil yang aku pakai ini adalah air matang ya ini aku mau tambahkan daun pandan kalau mau pakai pasta pandan atau pasta vanila juga boleh diaduk terus ya, kalau dia udah mulai mengetal bisa diturunkan di api sedang nanti bertahap ke api kecil ya ini udah mulai banyak yang mengental kalau kayak gini, aku kecilin ya apinya sambil diaduk terus sampai dia jadi satu tekstur yang kental bubur sum-sum seperti itu ini biar lebih mudah, aku pakai spatula ya jadi aku bisa sampai ke dasarnya kayak gitu penting banget diaduk terus terus barusan udah kelihatan ada gelembung nih letup letup ya, lihat ya berarti dia udah matang lagi barusan, berarti dia udah nggak bau tepung gitu ini aku matikan bisa dilihat teksturnya itu halus banget ya cantik karena diaduk terus di api kecil ketika dia sudah mulai menggumpal lanjut disini aku punya ubi manisnya bisa dites dulu ya ya, udah ini bisa langsung diangkat monggo kalau mau dikukus ya silahkan yang mana lebih mudah kita lakukan sekarang aku mau ulek dia sampai halus sebaiknya pas panas-panas gini ya lebih mudah dia dilakukan ditumbuk gitu aja kalau matangnya bagus dia sangat mudah ini kalau mau direbus sebaiknya airnya jangan terlalu banyak ya jadi nggak banyak yang terbuang gitu loh sari-sarinya seperti ini ya lakukan sampai semuanya selesai ya ini udah yang terakhir tanganku udah dicuci bersih disini aku punya tepung tapioca nah kalau tapioca nya terlalu banyak dia itu kurang terasa ada ubinya itu jadi nggak mau kayak premium gitu ya jadi secukupnya aja tepung tapioca nya tidak berlebihan hanya sampai dia bisa menyatu dengan baik jadi masih bisa ada rasa ubi manisnya ini aku mau tambahin lagi tambahkannya bertahap ya karena tekstur dari ubi manis itu beda-beda ada yang kita perlu lebih banyak lagi pakai tepung tapi kalau nggak pakai tepung tapioca dia nggak mau ada kenyal-kenyalnya itu loh ada rasa enak kenyal-kenyalnya itu dari tepung tapioca ini udah bisa pakai tangan ya nah seperti ini yang penting dia udah bisa kebentuk udah manis jadi ini tepungnya itu 300 gram untuk 750 gram ubi manis ya ini hasilnya seperti ini ya dia tidak terlalu keras gitu ya masih enak untuk di pulung-pulung atau dibentuk nah lanjut sekarang tinggal didihkan air yang aku pakai air matang ya tinggal dibentuk bulatan-bulatan sambil menunggu airnya mendidih aku udah mulai bikin ya taruh di piring airnya sudah panas tapi belum mendidih aku mau langsung aja masukin gula merahnya yang udah diserut kalau mau dicampur gula pasir silahkan ya aku tambahkan juga daun pandan seperti ini tunggu sebentar ya airnya kan udah panas tapi dia belum mendidih ini air matang yang aku pakai jadi si candilnya ini yang udah jadi beberapa bisa langsung aja dimasukkan ya sekarang langsung setiap aku bikin langsung cemplung aku bikin langsung cemplung ya nah ini airnya udah mendidih dan bisa lanjut bikin si bola-bolanya ketika udah selesai bisa dibesarkan lagi apinya tunggu sampai dia mendidih sekali lagi ini udah mulai mendidih lagi kita mau kentalkan aku mau pastiin tidak ada yang lengket di dasarnya ya bisa kita koreksi rasa tadi ubi manisnya itu udah manis tapi kalau kurang manis lagi silahkan dicampur gula pasir aja ya ini ada tepung tapioca mau campur air biasa ya airnya di suhu ruang saja bukan air panas ya kayak gini ini untuk mengentalkan si kuah candilnya tadi ini aku cobain gulanya mantap banget tadi ya udah ya udah manisnya pas aku mau kecilin dulu apinya sedikit baru dituang secukupnya sesuai kekentalan yang kita mau nanti kalau dia udah di suhu ruang dia akan tambah mengental lagi aku pakai semuanya 2 sendok makan penuh tadi tapioca yang untuk mengentalkan ini barusan aku udah ilangin udah sisihkan daun pandannya dan dia kental banget nih ya lihat deh dia tuh udah kental banget nah nanti ketika dia di suhu ruang dia akan tambah mengental mantap udah aku cobain semuanya tinggal kita bikin santannya terus di packing sekarang aku tinggal bikin santan cair untuk kuahnya dipanaskan tetap pakai air matang ya tambahkan juga daun pandan dan gula merah kalau mau gula merah bisa dicampur juga ditambahin gula pasir penting sekali gula merah yang kita pakai itu gula yang bagus ya kapan hari aku pernah bikin itu sangat kecewa karena gula merahnya itu gak ngerti campurannya apa atau kayak gimana rasanya itu jadi aneh banget oh iya santan ini paling cocok kalau ditambahin garam walaupun gak ada gulanya tambahin sedikit garam biar mantap gak santan cocok banget sama garam aku icipin barusan kurang manis aku tambahin gula pasir secukupnya aja ini udah mendidih sekali aja ya karena tadi airnya air matang udah bisa diangkat sisihkan ini daun pandan bisa dibuang teman dapur dina ada dari berbagai daerah kalian nonton dapur dina dari daerah mana bisa tulis di kolom komentar ya aku akan sapa kalian di videoku yang selanjutnya hari ini aku mau menyapa umanya num dari balikpapan juga lusia dari surabaya dan dandelian dari inggris terima kasih takjil candil bubur sum-sum udah jadi ini jadinya 15 aku pake kotak yang 500 mili ini juga gak terlalu banyak karena dia udah manis di bubur candilnya itu ya kalau mau sum-sumnya bubur sum-sumnya itu bisa ditambahkan gula pasir waktu kita aduk pertamanya sebisa dia jadi agak manis ini manisnya hanya dari candil dan dari kuahnya ini tunjukin ya seperti ini itu enak banget kenyal-kenyal aku mau cobain yang satu box ini deh ini oh kentalnya itu seperti ini dia sesudah di suhu ruang nah ini aku suka banget mantap tambahin kuahnya ini bisa disiram mau disiram aja seperti ini oh cantiknya mantap sum-sumnya bubur sum-sumnya ini dia gurih ya jadi tambahin kuahnya ini manis wow ini tuh enak banget mantap sekali aku bikin ini jadi 15 kurangin 1 jadi 14 pas banget resep yang aku bikin tuh dengan kotak yang 500 ml ini jadinya 15 aku mau bagi-bagiin buat tetangga ku tetangga mamahku nah resep ini sederhana banget please teman-teman ini resep ini harus dicoba kalau udah nyobain resep ini hashtag dapur teman Dina di instagram atau tag aja langsung dapur Dina kasih lanjut dulu uh ini enaknya kalau didinginin dulu dinikmatinya beberapa jam kemudian top selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati